Intro Hai geng Evidence Sounders bareng gue Wira disini yang lebih dikenal Mama YT kali ini disuka mewek ini adalah program podcast yang dari The Sound kita akan membahas titik per mewek bintang namu kita dan bagaimana dia bisa bangkit, survive ya langsung aja Samuel Sadiha karena gue perempuan gitu ya jadi Sadiha kalau laki-laki? kalau bencong? Samuel panggilannya apa sih? panggilannya Samuel aja atau Honey Bunny gitu atau panggilnya Sweety Sweety juga bagus oh ya ampun oke Samuel kesibukan sekarang itu apa? sibuknya ya gue bikin video content creator terus gue main musik juga sama ada usaha usaha apa? mencintaiku usaha menikahiku itu salah satunya usahanya gitu oke usahanya gue ada usaha online piring kitchenware namanya 3000 things tolong promo ya tolong follow ini nanti kita taro di bawah ini ya oke itu salah satu usahanya online gitu oke kita bicara content creator konten-konten apa sih nih yang dibikin? dulunya gue ada bikin channel youtube juga namanya ini Big Head sekarang lebih fokus untuk sendiri aja jadi ya ada waktu bikin konten komedi sketsa-sketsa gitu semoga menghibur kalau terhibur kalau nggak ya udah nggak apa-apa langsung aja langsung tutup gitu ya oke oke kenapa sih tertarik jadi content creator? kenapa tertarik? karena basicnya gue suka bikin orang seneng walaupun sendirinya penghibur bikin tante senang tante bayang oke udah dari kapan sih? bolehlah mainkan tangan udah nggak kuat jadul dong udah pada mula ya Allah ya gitu udah dari kapan? dari 2016 bikin youtube abis itu ada ya karena ada masalah abis itu vakum baru start lagi ya tahun lalu lah tahun ini dibikin lagi tapi ya itu fokus di tiktok eh sorry ya IG tiktok lah tapi sendiri udah nggak bikin grup tim lagi udah nggak oke berarti hampir semua di platform media sosial betul oke kalau boleh tau nih tadi sebagai musisi apa megang apa gitu megang strum iya megang gue main gitar gue gue tanya dong gue lu main apa? Rebana Rebana susah nggak sih kamu bagi waktu gitu kan sebagai content creator dan musician enggak sih karena waktunya bisa diatur kalau memang content creator kan pas lagi ada waktu sempat bisa kita kerjain oke tapi kalau misalkan main musik kan memang sudah terjadwal untuk tampil segala macem oke untuk tampil segala macem suka duka lo suka dukanya apa nih? sebagai apa ya? sebagai content creator dulu kali ya lanjut ke jadi musician itu suka dukanya sih pasti ada namanya kita sebagai content creator atau sebagai musisi ya tapi kalau kita mau ngomongin dukanya ya nggak enak dibahasnya lebih enak mungkin sukanya ya itu bisa jadi berkat buat orang bisa menghibur orang kalau ngomongin dukanya pasti ada aja banyak desekan saingan segala macem malas ngeditnya betul itu salah satunya kalau juga malas ngeditnya nanti kalau udah posting juga yang nonton sedikit atau misalkan nanti ada komen yang negatif segala macem yang bikin kita down tapi ya ya itu salah satunya janganlah bergisau hati gitu karena tetap kita ya betul semangat oke oke baik untuk titik termewek titik termewek di kehidupan lo oke titik termewek termewek berarti pakai W ya kalau pakai S termesek bukan juga ter ngewek oh iya tolong ya titik gitu ya bukan juga boleh ngomong ngewek emang ya enak juga oke titik termewek berarti nanti musiknya musik-musik sedih dong biar-biar senduh gitu kan titik termewek sebenernya banyak ada ketika bokap gua meninggal titik termewek oke ketika gua ada kesehatan mental oh mental health gitu itu salah satunya itu sangat penting ya guys dan yang ketiga itu salah satunya titik termewek gua ketika gua punya harta dan uang itu habis ketika ada main kayak trading main di game gitu oke cuma karena ga mungkin gua bisa ceritain semua gua ceritain salah satu aja biar nanti diundang lagi disini iyaaa bisa aja nih miliknya nih oke boleh ya buat lumayan deh oke oke jangan coba-coba diganti oke jangan coba-coba cari peluang cari peluang cari duit ya bebku bukan lagi jadi jadi one of the best one of titik termewekku oke titik termeweknya waktu itu gua pernah kehilangan uang cukup banyak waktu itu gua ceritain nih maksudnya waktu itu pas lagi setelah gua menikah dengan istri gua oke istri gua ada disini oh disini sorry sorry nih wuhuuu panggilannya apa nih istri apa suster kayak di luar milik saking udah bosennya ya iya udah lama ya iya gua married abis itu ada uang uangnya itu gua masukin semua ke kayak trading kalo anak-anak kerja sama sekarang kan main kayak saham forex segala macem bitcoin waktu itu ada nama companynya cuma gua gak bisa sebutin gak usah kita tit aja kita tit aja dan waktu itu gua kayak hampir masuk uang gua semua kesana jadi ada kayak titik temen juga masuk ke gue terus juga gua udah pake duit temen juga terus juga ada uang gua pribadi total total menyentuh angka miliaran waktu itu itu duit ya itu duit semua itu duit semua dan waktu itu gua sistemnya ngegulung gitu misalkan dapet uang profit atau cuan terus diambil gua lipat lagi lipat lagi lipat lagi jadi kayak masuk apa lempar lagi gulung lagi satu dua minggu sebelum dibom atau dibikin sistemnya loose waktu itu jadi ada uang itu semua gua hampir semua gua masukin kesana jadi misalkan sistemnya masukin 100 ribu nanti berapa kali lipat misalkan dikali 6 dikali 9 dikali 12 dikali 22 dan waktu itu ketika gua hitung tuh lumayan angkanya satu minggu dua minggu sebelum itu gua masukin semua karena waktu itu gua lagi sibuk bikin youtube main musik usaha juga gua udah berpikir ketika gua dapet itu uang gua udah bisa buat pake ini bisa udah bikin endorse artis bisa collab bareng waktu itu kan kalo kita sesama subscriber bisa saling collab oke tapi kalo misalkan yang udah punya artis kan punya rakat sendiri kan itu udah sama manajemennya udah janjian kalo di musik gua udah mau bikin studio udah janji sama temen juga beli gitar udah gua pingin ganti mobil yang mahal udah hampir DP mobil DP property itu udah real banget gitu pada waktu itu karena gua udah planning gua punya uang sekian dan gua udah bilang sama Sally juga waktu itu gua pingin bantu temen pingin bantu sudara itu kan net-netnya baik waktu itu tapi karena yang lu pikirnya bakal dapet money bener-bener betul dan gua udah pikir gua bisa jadi orang kaitan muda waktu waktu itu waaah tapi itu semua tidak jadi itu semua tidak jadi dan akhirnya 1-2 minggu sebelumnya tiba-tiba waktu gua ke Bali sama temen gua terus tiba-tiba ada kabar sistemnya dibikin kalah semua kita gak bisa tarik uang dan hilang semua duitnya pada waktu itu dan ini real di grup gua itu ada yang sampe dia gade rumah gade surat tanah segala macem sampe ada yang meninggal dan bapaknya ada yang masuk ICU karena serangan jantung itu real itu uangnya semua ditaruh semua masukin semua dan 2 minggu semua abis itu hilang semua pada waktu itu hati-hati ya gang happy newfounders di rumah ya you have to think twice kalo mau melakukan apapun itu ya nah dari titik balik lu dari kejadian itu apa titik balik gua ya mungkin iklis tapi memang ini gua harus katakan bahwa memang penyertaan Tuhan tuh sempurna banget karena sampe saat ini gua masih ada gitu dan pastinya gak bisa dibohongin juga ada support dari keluarga dan teman walaupun bukan support uang oke tapi seenggaknya support kata-kata support mental ya support kata-kata tetap motivasi dan gua jadi belajar kalo know-nya Tuhan itu jauh lebih baik dibanding yes-nya kita oh wuuh 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 itu lagu orang gereja apa tuh bukan? kayaknya gak kenal tuh gereja setan oh gereja gereja setan mungkin oke jadi itulah titik balik gua dalam proses belajar gua sehingga gua bisa bangkit ya Tuhan kasih ide lagi kreativitas baru bisa usaha baru bisa main musik lagi bisa bikin video lagi di sospat segala macam oke wuuh keren banget keren banget nah ngomong-ngomong dari lu yang konten kreator musisi ini gua punya produk CBL Extreme wuuh ya dimana-mana ini akan menemani disaat you bikin konten gitu kan atau mungkin mendengarkan lagu membuat lagu gitu kan atau membuat ya anak gitu ya ya oke nanti balem i think this one is the best choice for you oke thank you jangan lupa dibeli ya udah punya semua disini udah punya dong produk-produk CBL udah punya ya udah punya ya oke Sam mungkin kamu pesan-pesan untuk kita disini dan Gang Happy The Sounders yang ada dirumah atau dimanapun bisa mungkin 1 menit 2 menit 5 menit juga bisa disini atau di whatsapp aja lebih enak oke masa ya kita caption oh iya gak mungkin gilingan gitu namanya gilingan tadi oke paling message-nya buat anak-anak content creator aja paling ya karena kita kan kerja di dunia entertain sekarang hampir semua orang bikin channel youtube tiktok instagram semua media platformnya hampir semua orang tuh dari yang kecil sampai yang tua tuh bikin sosmed bener gak sih? betul nah gua pun sendiri juga bukannya sudah berhasil pasti juga masih sedikit followernya atau view-nya masih sedikit cuman gua mau share gini buat temen-temen yang baru mulai tetep kerjain aja apa yang kalian memang suka jangan ngejar di endorse-nya terkenalnya dapet uangnya itu boleh tapi kalo memang kalian punya passion untuk kerjakan itu kerjain dulu aja misalkan kalian suka masak masaklah dengan di sosmed betul ya kan kalian suka bermusik kalian suka komedi lakukan itu dan konsisten aja ngerjain itu dan sabar dan pake hati untuk ngerjain itu percaya nanti one day kalian pasti akan viral videonya contohnya gua kemaren gua bikin video yang nonton 7 karena gua sabar besoknya langsung nambah 8 8 at least nambah 1 gitu ya mungkin mungkin tambahan dari gue gitu kan dengan yang tadi Samuel share itu selagi lu bisa ngelakuin apapun kayak gue nih gua ngebaduk-baduk gitu kan di semua platform gitu ya gua gak peduli gitu kan tapi gua sempet mikir juga aduh gua kok gak terkenal gitu tapi seiring berjalannya waktu gitu kan on the way-on the way-nya itu banyak yang kenal banyak yang ya mereka komennya thank you ya udah udah menghibur kita gitu terus-terus posting dong gitu malahan kalo satu hari itu gua gak posting mereka tuh hei Ngana kan gua kurang menado kan hei Ngana kenapa gak posting-posting lagi Ngana gitu jadi tetep ngelakuin apa passion lu lakuin yang terbaik gitu kan dan ya pasti lu pasti akan membuahkan hasil kayak dari viewersnya 7 jadi 8 betul guys guys oke thank you banget Samuel udah dateng kesini udah sharing-sharing udah menghibur kita gitu kan Gang Happy dan The Sounders nah oke jangan lupa di like, comment sharing subscribe gitu ya oke bareng gue Yen dari Siddi dan Samuel kita undur diri bye-bye bye